Intro Terima kasih Kalian sudah mau Bimbingan apa-apa Balu penajaran Kita makan Sebelum kita mulai Bimbingan hari ini Baiknya kita berdoa Menurut percayaan masing-masing A dalam pagi saja A mulai A selesai Jadi tadi disini Ada tau gak kita mengapain Mau ngapain Mau bimbingan kelompok Disini belum tau kan Apa itu bimbingan kelompok Belum Jadi kakak jelas semua ya Bimbingan kelompok itu adalah Salah satu layanan dalam BK Bimbingan kelompok Yang itu Apa Bimbingan itu secara berkelompok Biasanya Sebenarnya Kurang lima Kurang lima orang Atau sepuluh orang Ini ada berapa orang Lalu nantinya Kita dalam bimbingan kelompok ini Kakak jelas nanti Semua aku belum berkembangkan Sama materi yang Mata kalian Terus disini Tidak ada usul Terpaksa kan Gak ada Gak ada ya Gak ada 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 Kita persepakatan waktu dulu Kira-kira mau berapa menit Minta bimbingannya Sepuluh menit Cukup Setuju semuanya Sepuluh menit Ya sebelum kita mulai Kenalan dulu ya Jadi kakak juga Kancur sampai sini Kenalan Kenalan dulu Nama kakak Miljel Kakak Di sini Kancur 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 Sandika Sandika Oh Sandika Kapan? Siapa? Siapa? Syafif Syafik Paros Terima kasih. Terima kasih. Jadi disini nanti kita bakal konseling bimbingan lompok. Nah di dalam bimbingan lompok itu ada 2 topik. Topik tugas sama topik bebas. Tapi karena ini pertemuan pertama, jadi kita akan ambil topik bebas. Topik bebas ini adalah topik yang maka udah siapkan dari rumah. Tinggal kita membahasnya bersama-sama. Sedangkan topik bebas itu nanti kita kayak berembung mau ambil topik kemana nih kayak gitu. Semua udah siap belum kita lanjutin lagi? Siap. Jadi topik kita kali ini adalah tata tepik berlalu lintas. Tata tepik berlalu lintas. Kalian udah tau kan apa aja yang harus kita hati ketika berlalu lintas. Disini ada yang tau gak alu lintas itu apa? Apa? Jalan. Lalu lintas itu adalah arus bolak balik. Kalau kita di jalan kan liatkan orang bolak balik ya gitu. Lalu ada yang tau gak tata tepik di lalu lintas itu apa aja? Kita harus pakai apa aja? Pakai baju ya. Bisa gak pakai baju? Ada gak yang naik motor gak pakai baju? Pakai baju terus? Pakai jaket. Terus setionya lengkap. Apa dia ini? Setionya selesai setengah. Setionya lengkap. Terus apalagi? Ya ada ya. Gak bisa jalan gak sih? Bisa. Bisa? Bisa gak. Bisa. Ada montarnya ya. Kalau gak ada montarnya ya. Kalau gak ada montarnya ya. Kalau gak jalan aja ya. Terus apalagi? Jalan gak? Bisa tidak. Tata tepik di. Kalau dampaknya ketika kita tidak menaati. Tata tepik di itu apa? Kenapa? 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 Berhenti, karena anak sekolah ya? Ini serius ya? Tapi itu lengkap pakai helm Enggak pakai helm juga Cuma diberhentiin aja Berhentiin, tanyakin Berhentiin, berhentiin Berhentiin, berhentiin Berhentiin, berhentiin 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 Berhentiin, berhentiin 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 Jadi itu polisi yang menyalah gunakan Berhentiin Jadi kipada tadi Ada yang mau ditanyakan Gak salah dengan yang tadi Tata tertibu Ada yang kurang jelas Gak Di sini ada yang tahu Rambu-rambu lalu lintas itu gak? Siapa yang tahu Apa aja Salah satunya aja Ya Dila yang pakai Lihat Terus Lihat Di depan ada tanda Oh Di depan ada tanda Yang terbisik Terus ada sebatan Diterang Apa? 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 Banyak banget ya Salah satunya itu Biasanya umum Di sini Yang diganti Sama Lalu Lalu Itu banyak Banyak Ada yang mau ditanyakan ya? Enggak Apakah kita Salah satu Yang menimbulkan tadi Apa itu Tata tertibu lalu lintas Tata tertibu lintas Tata tertibu lintas Tata tertibu lintas tadi apa? 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 Alu lintas tadi apa? Tata tertibu lintas tadi apa? Tata tertibu lintas adalah Peraturan harus kita taati ketika kita ada di jalan lalu hal-hal yang harus kita perhatikan tadi apa saja memakai helm, memilih tim setelah umur 17 tahun ke atas lalu memakai jangket, sepionnya lengkap memilih ikan alpot, pokoknya pemotor terhadap itu jadi mungkin hubungan kompoknya sudah cukup dari sini saja ya gimana setelah kita melakukan hubungan kompok ada yang harus dihubung tentang lalu lintas kuara sudah cukup, cukup ini kan bakal lakukan kegiatan paginya kapan? besok? bisa? bisa ya saya akan mengucapkan terima kasih karena kalian sudah mendekatkan dan kami akan berjumpa dengan baik mari kita tutup dengan membaca langkah yang berbeda maka ini waktunya ini juga sih ini juga sih kita lanjutin panggungan kompok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati